Garis tangan di masa yang akan datang tidak ada yang tahu Cuma kita mesti persiapkan dari sekarang Mengapa mesti kita persiapkan dari sekarang? Karena kita ini sedang dihadapkan dengan situasi zaman Banyak orang pinter tapi kemintar Banyak orang pinter tapi nyinter Kalau kata orang apa? Jargoni Tadi ada penjargoni ya? Itu bapaknya siapa ya? Jargoni, iso ujar, ra iso ngelakoni Pinter ngomong, gak pinter menamalkan Banyak orang pinter tapi keblinger Di Indonesia ini yang korupsi itu yang pinter-pinter Ya bayang, mana ada orang goblok korupsi Yang korupsi itu orang pinter-pinter Saya belum pernah nonton berita Ada petani ditangkep KPK Pak KPK ini kenapa petani ditangkep? Ini petaninya korupsi lumpur sekaung Enggak ada Ordo reformasi Kita selenggarakan dengan satu kesepakatan Memberantas korupsi Tapi pada kenyataannya seiring dengan otonomi daerah Otonomisasi Eh ternyata Korupsi juga mengalami otonomi Bahkan sampai ke desa-desa Dana desa pun dikorupsi Artinya memang Bapak Ibu Kita ini punya tugas dan kewajiban Menciptakan generasi yang pintar Sekaligus benar Kekayaan alam Indonesia ini cukup Untuk memulai kebutuhan bangsa Indonesia Jadi kurang Kalau untuk memenuhi keserakahan Bangsa Indonesia Kemarin Giger Di bawah Kementerian Keuangan Terkait dengan dirijen pajak Dan dirijen biar cukai Ada dana Yang gak jelas Diduga korupsi Mencapai 300 triliun 300 triliun itu nolnya berapa Gak tau kan Di pencet dengan kalkulator Error kalkulator itu Itu kalau dibelikan lato-lato Penuh mesuji ini sama lato-lato Gunung lato-lato 300 triliun itu bang Yang kemarin baru saja Korupsi Tiang BTS Proyek Bakti Telkom Mencapai 8 triliun Untuk Tower Power 4G katanya Makanya kalau Internet Dijen dengan lemot Disini Gara-gara korupsi Makanya Menterinya ditangkap Nah Memprihatinkan sekali Kondisi korupsi Di negeri kita ini Makanya Kita penting Anak-anak Generasi penerus Yang pintar Sekaligus Benar Kalau cuman Pintar Anak-anak Zaman sekarang Lebih pintar Dari orang tuanya Gimana mungkin Ya Anak-anak Zaman sekarang Bahkan lebih pintar Dari gurunya Hebat loh Anak sekarang Lebih modern Dari gurunya Lebih pintar Dari gurunya Makanya Ini ada Anekdot Ada Guru SMA Praktek Disiapkan Satu gelas Isinya Air tawar Satu gelas Isinya Alkohol Kalau ini Apa namanya Atwa Lasegar Lasegar Dan larutan Penyegar Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi disiapkan Satu gelas Isinya Air tawar Satu gelas Isinya Alkohol Disiapkan Semangkuk Cacing Tahu cacing Bahasa disini Cacing apa Cacing Murid 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 Protes Ini belum Praktek Maaf Bu Guru Praktek Tidak 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 Kata Kata Bu Guru Ibu Pengen Tahu Kayak Mana Kalian Mempraktek Tidak Maka Sama Murid Murid Dipraktek Semangkuk Cacing Di Parah Separuh Masukkan Gelas Yang Isinya Air Tawar Separuh Masukkan Gelas Yang Isinya Alkohol Didiamkan Setengah Jam Udah Lewat Setengah Jam Murid Murid Ngomong Kata Si Murid Lihat Bu Guru Cacing Yang Masuk Air Tawar Masih Hidup Semua Cacing Yang Masuk Alkohol Mati Semua Maka Bu Guru Kata Mereka Kalau Kita Ingin Bebas Dari Cacingan Banyak Banyak Minum Alkohol Itu Anak Dewi Kalau Dipikir Pikir Ya Agak Masuk Akal Cacing Masuk Air Tawar Hidup Cacing Masuk Alkohol Mati Pantesan Anak Muda Jaman Sekarang Demen Mabuk Ngapakah Mabuk Biar Tidak Cacingan Kata Dia Ternyata Sudah Sering Diminum Cacing Tidak Mati Mati Akhirnya Miras Di Oblus Bukan Cuman Cacing Yang Mati Orangnya Mampus Juga Akhir Nah Ini Anekdot Kalau Urusannya Cuman Pinter Anak Sekarang Pinter Kalau Cuman Urusannya Canggih Canggih Anak Sekarang Lebih Canggih Dari Gurunya Lebih Canggih Dari Orang Tuanya Yang Kita Butuhkan Anak Pinter Lang Benar Makanya Yesan Al-Hikmah Ini Anak Kita Bukan Cuman Diajarkan Pengetahuan Tapi Anak Diajarkan Kejujuran Mudah-mudahan Anak Anak Kita Menjadi Anak Yang Pinter Sekaligus Benar Allahumma Amin Amin Ya Rabbah Amin Satu Amin